Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Leni Agustin Nah di video kali ini aku akan sharing atau menjelaskan beberapa informasi mengenai salah satu jalur di ujian kampus tahun 2023 yaitu seleksi nasional berbasis PES atau yang biasa disingkat menjadi SNBT Nah siapa nih disini yang mau ikut jalur ini? Nah jadi sekedar informasi bahwa jalur SNBT itu adalah jalur yang mengharuskan atau mewajibkan kalian dites terlebih dahulu sebelum kalian tahu apakah kalian lolos atau tidak Nah nama tesnya yaitu UTBK ujian tertulis berbasis komputer Nah di tahun 2023 ini ternyata ada beberapa fakta atau beberapa informasi yang harus kalian tahu mengenai SNBT itu sebelum kalian daftar karena jangan sampai ada satu informasi yang terlewatkan ini bisa beresiko fatal buat kalian Oke sebelum kalian menonton video ini jangan lupa kalian subscribe dulu channel youtube aku Leni Agustin supaya kalau aku ada video terbaru atau informasi terbaru itu kalian langsung bisa tahu dan juga jangan lupa untuk follow instagram info.wmptkin dan Leni Agustin10 karena disana aku sering banget live untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman dan kalian juga bisa chat WA di 0882 4785 4631 Oke langsung aja ya mari kita nonton ini dia videonya Oke guys jadi disini aku ada 10 informasi tentang seleksi nasional berbasis tes jadi buat teman-teman yang mau jalur SNBT ini kalian harus penuhi semua 10 dari informasi yang aku share ini Oke yang pertama seluruh peserta wajib membuat akun di laman SNPMB nah jadi ini adalah informasi yang pertama buat kalian yang mau mendaftar jalur SNBT kalian itu wajib mempunyai akun terlebih dahulu ya Jadi sebelum teman-teman mendaftar SNBT itu pastikan kalian udah mempunyai akun terlebih dahulu Nah gimana sih kak cara pembuat akunnya Nah ini tuh biasanya aku share kalau pembuatan akun sudah bisa kalau misalnya udah waktunya kalian buat akun ini langsung aku share tata caranya untuk sekarang itu aku belum bisa share gimana cara pembuatan akunnya karena juga belum ada jadwal yang keluar Nah kemudian fakta yang kedua yaitu metode tes menggunakan UTBK atau ujian tulis berbasis komputer Nah seperti yang aku bilang tadi sesuai dengan kepanjangan dari SNBT seleksi nasional berdasarkan tes Nah jadi kalian bakalan diuji dulu terlebih dahulu supaya kalian bisa mengetahui apakah kalian lolos SNBT atau tidak Nah nama tesnya itu adalah UTBK ujian tertulis berbasis komputer Nah di UTBK ini kalian itu bakalan diuji dengan beberapa subtes atau beberapa materi Jadi buat teman-teman yang mau daftar SNBT pastikan kalian udah belajar terlebih dahulu sebelum kalian tes UTBK Kemudian informasi yang ketiga mengenai materi tes dari UTBK atau SNBT ini sendiri Nah kalian bisa catat materi-materi ini ya karena Nah yang pertama yaitu TPS atau tes potensi sekolastik Nah disini SNBT ini sudah tidak menggunakan hafalan lagi ya Tapi sekarang sudah menggunakan penalaran Nah materi yang pertama yaitu TPS tes potensi sekolastik Disini aku bakal bocorin apa aja sih yang termasuk di TPS Kalian bisa catat ya Nah jadi di TPS ini dia mengukur kemampuan kognitif Nah di ini itu diuji dengan kemampuan penalaran umum Kemampuan kuantitatif dimana kuantitatif ini mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar kalian Nah jadi buat teman-teman yang selalu mengeluh mengenai matematika Ini tuh gak pernah alfa di jalur apapun Entah itu SNBT, UMPT, KIN ataupun jalur mandiri sekaligus Untuk matematika itu pasti selalu ada Makanya teman-teman harus belajar matematika ya Nah kemudian di TPS ini juga ada pengetahuan dan pemahaman umum Serta kemampuan memahami bacaan dan menulis Nah jadi buat teman-teman itu harus banyak baca-baca teks gitu Supaya kalian paham tentang materi TPS Nah kemudian yang kedua yaitu penalaran matematika Nah di penalaran matematika ini itu mengukur kemampuan bersikir menggunakan konsep Yang pertama konsep, yang kedua prosedur, yang ketiga fakta, dan yang keempat adalah alat matematika untuk menyelesaikan masalah Nah jadi di penalaran matematika ini pastinya sudah berbau matematika ya Jadi kalian harus memahami konsep dasar dari matematika Kemudian prosedurnya atau cara menyelesaikan soalnya dan penentuan jawaban yang benar Nah kemudian yang ketiga yaitu literasi bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris Nah disini itu mengukur kemampuan memahami Menggunakan mengevaluasi berbagai jenis tes Nah jadi di literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini sudah jelas ya Bahwa kalian akan menemukan soal bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris Nah sedikit bocoran Biasanya di bahasa Indonesia itu ada yang meminta soal Tonim, sinonim, analogi Kemudian di bahasa Inggris itu juga contoh soalnya seperti meminta perbandingan teks Misalnya ada teks pertama, teks kedua terus diminta untuk perbandingannya Kemudian juga ada soal yang meminta ide pokok atau pidato, pantun Pokoknya kayak gitu Nah jadi untuk materi SNBT ini sudah aku bocoran ya Soal-soal yang selalu naik di jalur SNBT Kemudian informasi yang keempat yaitu Setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti tes satu kali Nah jadi buat teman-teman itu hanya bisa tes UTBK satu kali aja Makanya dari teman-teman tes satu kali ini itu kalian harus maksimalkan banget hasilnya Kenapa? Karena ini adalah penentuan kalian Apakah kalian lolos SNBT atau tidak Makanya dari semua materi-materi yang udah aku jelasin sebelumnya itu kalian harus pelajari mulai dari sekarang Jangan bilang ya kalau SNBT itu masih lama jadi nanti aja belajarnya Jangan sampai kalian berpikiran seperti itu Karena waktu itu gak pernah terasa ya Jadi langsung aja nanti udah dekat tes UTBKnya Jadi buat teman-teman yang cuma tes satu kali aja Ini silahkan kalian maksimalkan jawaban kalian Kemudian informasi selanjutnya yaitu tes dilaksanakan dalam dua gelombang Nah per gelombang itu ada tujuh hari Setiap hari itu ada dua sesi pagi dan siang Nah jadi buat teman-teman yang banyak banget ini yang mau ikut jalur SNBT Itu kalian dibagi menjadi beberapa sesi Nah dalam satu hari itu ada dua sesi Ada pagi dan siang Tapi kalian itu hanya ikut satu sesi aja ya Misalnya nih hari ini misalnya hari Senin Kalian ikut ujiannya di sesi pertama pagi Nah kalau siangnya itu kalian udah gak ikut lagi Karena kan cuma tes satu kali Nah kalau misalnya hari Selasa kalian ujiannya sesi siang Berarti paginya itu kalian gak ikut Nah jadi kalian cuma ikut satu kali tes aja Yang ketujuh Hasil tes itu akan diberikan secara individu Oke ini sudah jelas ya Bahwa pengumuman kalian itu Bakalan diberikan sama kalian secara individu Kalian bisa mengeceknya di website-nya masing-masing Nanti dengan cara kalian memasukkan username dan password Yang kalian bikin di akun sebelumnya Kemudian peserta yang boleh mendaftar itu Hanya dari lulusan tahun 2021, 2022, dan 2023 Nah jadi buat teman-teman yang mau daftar jalur SNBT Itu kalian cuma bisa daftar di tiga angkatan saja Yang pertama di tahun 2021, 2022, dan 2023 tahun ini Nah jadi kemarin itu ada yang bertanya Apakah gapier bisa mendaftar SNBT? Jawabannya bisa Asalkan gapiernya itu tahun 2021 dan tahun 2022 Kalau misalnya kalian gapier tahun 2020 atau tahun 2019 Itu sudah berarti tidak bisa mengikuti SNBT Next informasi selanjutnya yaitu Jika sudah dinyatakan lulus SNBP tahun 2023 Maka akan ditolak mendaftar SNBT tahun 2023 Nah artinya kalau misalnya kalian sudah daftar SNBP Seleksi nasional berdasarkan prestasi Terus kalian lolos Itu otomatis kalian sudah tidak bisa ikut SNBT lagi Nah makanya buat teman-teman yang memang mau di SNBT Itu kan gak usah daftar SNBP lagi Karena siapa tahu nih kalian sudah lolos di SNBP Itu kalian langsung otomatis ditolak di SNBT Jadi kalian bisa pilih salah satu jalur saja Informasi yang ke sembilan Yaitu biaya pendaftaran di tanggung peserta Oke ini sudah jelas ya bahwa Memang di setiap jalur SNBT Yang kemarinnya itu kita kenal dengan SBMPTN Memang itu biayanya ditanggung oleh peserta ya Dan biayanya itu biasanya 200 ribu Tapi untuk tahun ini belum keluar informasi biaya berapa Yang akan ditanggungkan oleh masing-masing peserta Tapi kalau misalnya nanti sudah keluar informasi biayanya Nanti aku bakalan langsung share di Youtube Makanya kalian jangan lupa subscribe Supaya kalau ada informasi tadi baru itu kalian langsung bisa tahu Oke informasi yang terakhir yaitu Siswa diperbolehkan memilih 2 prodi pada 1 PTN Atau 1 prodi pada 2 PTN Nah artinya itu kalian bisa memilih 2 jurusan dalam 1 kampus Misalnya nih aku yang kuliahnya di IAIN Parepare Misalnya ya aku mau pilih IAIN Parepare Aku bisa memilih 2 jurusan sekaligus Yang pertama aku bisa memilih pendidikan matematika Yang kedua aku bisa memilih pendidikan bahasa Inggris Misalnya jadi seperti itu Atau kalian juga bisa memilih 1 jurusan aja di 2 kampus Misalnya nih IAIN Parepare aku maunya jurusan pendidikan matematika Terus IAIN Palopo aku mau jurusan pendidikan matematika Nah itu artinya 2 kampus tapi 1 jurusan Yup itu dia guys 10 informasi tentang jalur SNBT Seleksi nasional berbasis tes Nah jadi buat teman-teman jika masih ada pertanyaan silahkan langsung komen di bawah Dan jangan lupa untuk subscribe channel youtube aku Leni Agustin Dan follow instagram info.umptkin Dan Leni Agustin 10 Karena disana aku sering banget live Supaya kalau kalian ada pertanyaan Itu kalian langsung bisa jawab disana Jangan lupa juga kalian bisa save nomor whatsapp aku Di 0882 4785 4631 Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax